Selamat datang kembali di Kreative Media Youtube Channel Seperti biasa bareng saya Bagaswegandi Nah kita balik lagi ke segmen Haram Harian anak musik Nah disini kita bakal ngobrol-ngobrol Sama dua orang rapper kondang asal Pekalongan Bisa kenal dulu ga? Bisa 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 ya? Bisa ya? Udah kenain dulu ya Dari saya sendiri Pinocchio Dan nih temen saya TG TG ya? Nah jadi Mas Pinocchio sama Mas TG ini Dua orang rapper dari kota Pekalongan Udah kondang-kondang ya di Pekalongan ya? Ikut komunitas juga kan? Iya Apa tuh? Komunitasnya apa? Aku dari ikut komunitas PHR Pekalongan Hip Hop Rap Pekalongan Hip Hop Rap Nah Langsung aja ke pertanyaan ya Mas Iya Jadi penasaran nih Kapan sih mulai Mas Pinocchio sama Mas TG ini masuk ke dalam dunia rap? Kalo dimulai sih dari masing-masing ya Aku ga ngerti dia kapan lah Dan kalo dari Mas Pinocchio dulu ya Kalo dari aku sih dari SMP Dari SMP ya? Kalo Mas TG? Dari sekitar tahun 2010-an ya 2010 Terus pas ketemunya 2016 atau 2017-an gitu Itu ketemu di komunitas Tapi kan itu dulu pas lagi di band Belum langsung ngerap Kalo rap baru sekitar 2017-an Udah lumayan lama tapi Terus kalo Mas Pinocchio itu Kenapa bisa jadi rapper tuh Kenapa ada inspirasi dari mana gitu? Aku inspirasinya sih ada influence banyak sih ya Kalo pertama ngerap Sukanya dari Wiz Khalifa gitu Wiz Khalifa yang Blackhand nya loh Blackhand nya loh Nah itu Kalo Mas TG? Sama juga sih bisa lipas sama Eminem Terus Ya Banyak lah pokoknya Kalo Eminem emang udah ga ada obat ya Iya Nah selama berkarir di dunia rap ini Mas Pinocchio tuh ada Apa? Yang dirasain apa? Selain Ya pasti banyak lah suka dukanya tuh Banyak ya Kalo sukanya tuh apa? Sukanya sih bisa Mewakili perasaan dari Lirik-lirik lagunya gitu Jadi Jadi ada pertanyaan baru ya Jadi Lirik rap tuh Kayak keresahan diri sendiri ya? Nah iya biasa Kadang ya makanya Lirik rap tuh Banyakan kritik gitu Biasanya yang dikritik soal apa? Kalo yang di luar kan Kayak sosial sama pemerintahan ya Kalo yang di luar Kalo di sini sama juga? Kalo di Kalo aku pribadi sih Aku seringnya biasanya Lingkungan sekitar AU Yang apa yang aku rasain Kalo dari Mas TG? Iya kadang Apa? Dari curhatan hati Terus ngeliat bedaan sekitar juga Kalo nyampe ada yang bikin Apa? Ngajak oleh Yang kritik pemerintah ya juga Kayaknya kalo ada yang oke Oke Tapi Sama juga Intinya Mewakili perasaan juga Gara-gara Keresahan itu ya? Nah kemarin kan Mas Gino tuh Sempat ya Nyanyi di Kreatifkan Yang ngedisk Apa? Sexy God Nah itu kan Keren sih itu Keren sih itu Lebihnya keren Itu kan ngedisk ya Kalo misal di dunia rap itu Emang biasa yang ngedisk-ngedisk kayak gitu? Kalo itu sih biasa Adu skill itu Kalo Biasanya kalo Battle rap ya Battle rap sendiri Biasanya ada Langsung Secara Tata muka Ada yang lewat Lirik Ketikan di sosial media Terus ada yang Model lewat lagu gitu Kalo yang kemarin itu yang dilakuin Berarti lewat lagu Lewat lagu Itu Gimana ya? Gimana sih kok Kenapa bisa Awalnya bisa ngedisk gitu loh? Ya Ya Karena emang Emang gitu ya Kurang suka aja sama dia yang dituju Oh Berarti emang Emang awalnya ngedisk itu emang Bukan gara-gara Itu Bukan gara Ada-ada apa-apa Emang dari hati aja gitu ya Iya Gitu Ya di samping itu videonya juga Itu sih mas Agak gimana terlalu Kalo di Indonesia kan Kebanyakan kan muslim Bentrok ya Bentrok Ya Kebudaya Sana kok langsung Ya di situ Kayak ngeracunin Generasi Indo lah kok Ngeracunin Terus Ya gitu Kalo Langsung nih Ke update sekarang kan lagi Musimnya Virus Corona nih ya Iya Nah Virus Corona tuh buat rapper tuh gimana sih? Virus Corona kalo dibagi rapper sih Kebanyakan aku liat di luar Pada masih produktif sih berkarya gitu Cuman ya Manggungnya aja gitu Yang Agak kurang jam terbangnya gitu Susah gitu Berkarya tetep-tep Tapi show offnya masih belum bisa ya? Nah Masih susah gitu Nah itu gara-gara virus Konoha ini emang ngeselin Virus Konoha nih Kapan dikelarnya? Jangan sampe ada Konoha GD2 lah ya? Terus Pernah nggak Kedengar musim Corona ini Pernah nggak Punya pikiran buat Bikin lagu soal Corona? Kemarin sih aku Udah bikin lirik Cuman belum tag aja gitu Belum mood Rekamannya gitu Sama kayak Mas Tiji juga? Iya Tapi Salah satu anak PHR juga ada yang bikin sih? Udah ada yang bikin Salah satu anak PHR Udah bikin Udah bikin Terus sininya juga Itu ya soal Corona sama lingkungan Sama sosial gitu ya isinya? Iya isinya juga sama Gerti ya? Tapi emang Berarti Corona ini juga Ngedampak juga buat Buat para musisi ya Bu? Rapper juga ya? Ya dampaknya Ya banyak sih Banyak Sama orang kayaknya Mas Bukan dibagi Di hiphop dong Di luar musisi Bukan di musisi juga Ngeselin Terus Harapannya buat Corona ini buat rapper lah Gimana Misal nih Misal besok Corona udah kelar Terus Mas Pinocchio mau ngapain? Kalau aku sih pengennya Bisa ngumpul lagi gitu Sama anak-anak musisi lain Di luar hiphop juga bisa gitu Berkarya lagi Nggak terhambat kayak gini Kumul-kumul juga Enggak bisa Logo Oke oke Nah selamnya ini Kalau yang Mas Pinocchio rasain Mas Tiji rasain itu Sebagai anak rapper Ada nggak sedihnya? Dukanya? Sedihnya ada sih Kan kalau Kita berkarya Nggak semuanya orang suka gitu Ada juga yang Kurang respect gitu Terus cara nanggepinya gimana tuh? Cuek apa Dia lawan apa Apa lu? Ya Tergantung sih misalnya Kalau nggak kenal Ya cuekin aja Gak dari rapper siapa lah Yang punya nama gitu Kalau yang Komentator-komentator Yang di sini kan cuma Cari perhatian Hater-hater doang Biasanya Tapi banyak yang kayak gitu ya? Ya banyak Banyak juga Tapi yang dukung Lebih banyak kan harusnya Yang dukung ya Itu kan sudah Keseimbangan ya Ada haters Ada juga yang suka Ada yang suka Ada yang nge-hate ya Emang biasanya saya juga Banyak hatnya Terus ini biasanya Kalau yang dilakuin sama rapper Buat Latihan sehari-harinya tuh gimana? Latihan sehari ya Kalau ada instrumental ya freestyle dikit gitu Freestyle ya? Freestyle Mas Pino Mas Digi bisa ngasih tips gak? Misalnya kayak saya tertarik punya nge-rap Terus awalnya harus ngapain Terus Sampai bisa pro kayak Mas Pino Ada tips? Awalnya ya biasanya ya Kita denger-denger lagu rap dulu lah Yang sekiranya Cocok sama di hati kita gitu Apa? Influen siapa gitu? Kayak lokalan dulu Kalau belum bisa emang Paham di luar gitu Kalau dari aku sih Tipsnya Pertama sih ya Rajin-rajin tulis gitu Nulis Kan kalau Nulis Lirik rap tuh Hampir sama kayak Puisi Ada majas juga Majas kayak metafora Alegori Dan lainnya gitu Dan juga belajar flow Flow itu kayak tempo Rap gitu Kenaganya biar variasi Kalau masalah beat atau instrumental sih Bisa belajar sendiri Atau beli Ke Produser musik gitu Jadi intinya Emang harus rajin banyak belajarnya Banyak tulis Banyak belajar Terus banyakin referensi Iya Orang kita sama juga Masih belajar Sama sekarang aja ya Kita semua belajar Anda, Anda, Anda belajar Cuman baginya gak pakai seragam Jangan Rapper pakai seragam Baik gitu ya Berarti Sukanya ada Dukanya ada Terus Mas Pindol Mas Di juga Nyaman di situ ya Nyaman Udah suka Nyaman nyaman aja Mau ada yang bunyi juga bodoh amat Udah jati diri lah Jati diri ya Jadi bangga dong Sebagai seorang rapper bangga Ya Bangga sih Bangga Bangga Terus selama ini Mau nanya pengalaman Selain di Pekalongan Kalau Pekalongan pasti udah sering lah Nyanyi di sini kalau di luar Ada gak pengalamannya Pengalaman pernah di Pemalang Semarang sama Jakarta Kalau itu di acara Kumpul antar rapper apa lo mbak? Kalau itu Apa Di undang acara hip hop Oh Kadang acara hardcore juga kan Kadang ada hip hopnya juga Hardcore, metal juga kadang Eventnya dicampur gitu Kalau Mas Tiji sama juga Pengalaman malah di Wapres Pekalongan Belum sempet lama di sini Terus Kalau di rapnya Paling di Jogja Kita cari sering-sering aja Belum sampai Kempe Jogja Jadi pengalamnya Mas Pino sama Mas Tiji Itu udah luar biasa loh Gak cuma di sekitaran plat G doang Mas Pino tadi pagi udah sampe Jakarta ya Kalau Mas Tiji udah sampe Jogja Jadi Ini tuh Kalau bisa aku bilang tuh Hobi Yang Bikin prestasi gitu loh Jadi Awalnya hobi suka Terus Nyoba terjun ke dunia rap Ternyata Berhasil Ini bisa dibilang berhasil ya Kalau udah ada pembuktian kan Seenggaknya udah ada pembuktian Udah ada karya juga Udah Sampai diundang juga Sampai ke Jakarta Jogja Jadi kalau kalian yang pengen jadi rapper Musisi atau apapun Intinya konsisten kejarnya Terus banyak belajar juga Iya Walaupun udah Udah terkenal pun Ya pasti Mereka juga Belajar Walaupun Udah terkenal pun Kalian gak tetep Istilahnya Anda Pasor Kalau istilah bahasa Jermanya Itu Anda Pasor Jadi kita harus tetep merendah Kita tetep Kita tuh Namanya manusia kan Terus Nyebet Nyebet Soal Corona lagi Ini harapannya Bagi rapper-rapper Kalau ini Buat Corona itu apa Ada Agar-agar cepat terlalu Sudah cepat kelar ya Sudah cepat kelar ya Sudah cepat kelar Sudah sabar gitu Sudah bosen Sudah berita gitu Apalagi media kan Ada yang lebih-lebihin gitu Ya udah Mungkin Gitu aja Yang bisa kita obrolin Buat sementara ini Dari Mas Pino sama Mas TJ Buat kalian yang belum subscribe Subscribe dulu Nyalain loncengnya Terus komen yang kalian pengen Comment like video ini Share ke semua social media kalian Sampai jumpa di video kita berikutnya Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax